Lagi-lagi banyak, itu oke, strength, oke ya, kekuatan dari dalam weaknesses, kelemahan dari dalam organikasi, harganya mahal, baik, pintar Akhirnya ya setelah, setelah kita kuliahnya agak lama gitu ya, barisan belakang itu agak nyambung, tapi waktu ngerjain soal masih lola gitu ya, oke, strength, weaknesses, udah, oke ya, berarti kekuatan sama kelemahan sumbernya dari dalam organisasi, opportunity Yang lain Tempatnya strategis, karena tidak ada saingannya disitu, yang lain mungkin jualan empek-empek, durian, combrot, terus saksu, sate, mari kita nge-cash bersama-sama Terus siomai, gitu, apa makanan kesukaan Anda, mbak? Martabak Martabak, martabok, gitu, gaduh-gaduh, dan cimol Eh, nggak tahu ya cimol ya? Saya, saya, saya tidak sering makan, tapi tahu Tempat strategis, sehingga tidak ada saingan, itu jadi opportunity, kesempatan, sumbernya dari luar perusahaan Fret Hancaman Tadi sudah nggak ada saingannya, itu sudah jadi opportunity Fretnya Permanisme Permanisme, banyak preman Biasanya memang yang biasa jadi preman itu kalau bikin contoh selalu terkait sama preman Iya, itu kalau, kalau malam jadi preman, kalau siang jadi tukang ojek, gitu, kalau yang pakai jaket kayak gitu Termasuk suami saya tuh sukanya pakai jaket kayak gitu, kementari jadi tukang ojek Tapi, itu, itu jadi harus bisa dibedakan ya, bahwa SW yang depan itu sumbernya dari internal Terus, O sama T, bukan OTT, O sama T, yang belakang itu sumbernya dari eksternal perusahaan Sip, ya wih Sip 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 Nah, kali ini, Five Competition Forces, sudah pernah dengar belum? Tak gambarkan kan Tak gambar, bukan-bukan, bukan 5 sumber kompetisi itu bisa berasal dari rivalnya sendiri yang ada di dalam industri. Anda tahu bedanya organisasi sama industri nggak? Kalau perusahaan itu apa? Kalau industri itu apa? Itu manufaktur sama jasa. Ya kan? Kalau perusahaan itu satu, perusahaan. Kalau industri itu sekelompok perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Nah sekarang kalau bikin tulisan jangan bingung ya antara makna dari industri sama makna organisasi atau perusahaan. Kalau perusahaan itu satu tok. Tapi kalau perusahaan-perusahaan ini kemudian gabung, bekerja di dalam bidang yang sama, industri makanan. Semacam itu untuk menyebutkan bahwa disitu banyak perusahaan kerjanya semuanya yang terkait dengan kekenyangan. Nah sumber kompetisi di dalam sebuah, bagi sebuah perusahaan itu bisa disumberkan, disumberkan. Bisa berasal dari level of rival fee. Dalam arti adalah yang ada di dalam industrinya itu sendiri. Iya kan? Kemudian yang kedua adalah dari potential for entry. Potential for entry pihak-pihak yang akan masuk di dalam industrinya. Sehingga dia bisa menjadi pengganti di dalam industri itu. Power of supplier. Ada di sini. Pemasok juga bisa menjadi sumber kompetisi. Power of customer. Dari sini. Konsumennya juga bisa menjadi sumber dari kompetisi. Sumber persaingan. Dan juga substitute. Adalah di sini. Ada yang bisa ngasih contohnya? Menhening kan cipta adi mulai. Selesai. Seluruh. Ada yang ngasih contohnya? Saya nggak mau ngasih contohnya. Nanti cari di mbak Google ya. Jadi kalau misalnya Anda punya. Tak kasih contohnya apa ya. Mungkin ini bu. Pauti gula. Layarnya tebu. Ya oke. Bisa nggak kompetitornya berasal dari penghasil tebu? Bisa. Kenapa? Terus? 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 Kan sumber kompetisi ya. Jadi sumber kompetisi loh. Oke. Ini misalnya A itu adalah perusahaan gula. Gitu ya. Kemudian ini adalah penghasil tebu. Gitu. Petani penghasil tebu. Misalnya perusahaan gula ini meminta supply masukan untuk tebu dengan kualitas X katakanlah. Tapi harganya dia rendahkan. Nah petaninya marah nggak? Marah. Sehingga kemudian kalau misalnya ada satu petani mengatakan. Udah deh. Gini aja. Daripada kita setor langsung ke situ. Mendingan kita buka KUD aja deh. Kalau kita buka KUD kan nanti semuanya bisa setor ke KUD kita. KUD kita punya stok jumlah tebu yang lebih banyak. Kita kan bisa cari setoran tebu ke pabrik gula yang lain. Tidak harus dari pabrik gula itu. Semacam itu maksudnya. Maka pada saat itu si supplier ini menjadi kompetitor dari perusahaan tebu disitu. Karena dia memiliki bargaining power. Memiliki kekuatan tawar yang besar. Dan si pabrik yang disini itu kemudian biasanya dia jadi mikir. Waduh kalau petani tebunya nggak ngasih ke saya. Saya bisa dapat tebunya dari mana ya? Macam itu. Kalau dia sampai di titik itu maka dia memiliki bargaining power yang rendah. Pada saat itulah si supplier ini menjadi kompetitor dari pabrik tebu. Terus apakah si pabrik tebu itu pabrik gula? Nah itu berarti yang power, power of suppliers done. Oke. If there are only a few suppliers of important items, supply cost rights. Jadi paham nggak maksudnya? Sama, saya juga nggak paham. Coba kita tanya sama Mbak Dwi yang pintar ya. Mbak Dwi tolong. Mbak Dwi tolong. Mbak Dwi tolong. Ya, ya. Beberapa pemasok yang penting untuk menyuplay biaya, biayanya meningkat. Jika ada beberapa komponen penting hanya memiliki beberapa pemasok. Jadi nggak banyak pemasoknya. Si petani tebunya ya itu-itu saja. Maka itu supply cost-nya biaya penyediaan bahan baku ya kan akan meningkat. Maksudnya seperti yang contoh yang tadi itu kita sampaikan ya. Oke. Ya, sip. Power of customers bisa nggak? If there are only a few large buyers, they can regain down prices. Jika hanya sedikit pembeli besar, maka mereka bisa nawar serendah-rendahnya. Maksudnya adalah si pabrik gula tadi yang mau beli barangnya itu hanya pabrik es. Karena kan butuh gula. Sama pabrik roti. Misalnya cuma ada dua gitu si pembelinya dari.